Ada jamur, kayaknya maikorriza Seperti ini, kelnya subur sekali ya Ada kutu, pasti insya Allah bisa panen juga Kita selamatkan daunnya Oke, segini cukup Nah, bayam merahnya 9 April 2019 Kita mau pindahin mintnya ya Sudah berhasil tunggu Tuh, banyak penas barunya juga Yang kecil-kecil ini, bahkan ada cabang barunya Mulai muncul Nah, kalau udah gini kita pindahin Nah, kebetulan ada media tanam bekas nanam sesuatu Ini sepertinya bayam ya, bekas nanam bayam Udah lama, teronggok begitu saja Di dalam planter bag, 15 liter ini Dan begini cara saya mengolah media tanah bekas Tapi ini banyak kacingnya ya, kelihatan tuh bulir-bulir mesis ini Ini kacing ya, ada kacing ya Berarti ada cacingnya disini Nah, itu ada cacingnya ya Ini kelihatan ekornya Mana dia ini Nah, ini dia cacing kita Aduh, ada dua ya Nah, ini kacingnya nih yang bulir-bulir ini Ini subur Tapi, walaupun terlihat subur Tapi saya mau meregenerasi tanah ini Yaitu begini caranya kita bongkar Oke, caranya seperti ini Kita bongkar terlebih dahulu Kita mau lihat Di bawahnya, sudah terurai atau tidak Oh, ini sebelumnya Kalau nggak salah, daun-daun kering ya Kayaknya sudah terurai ya Nah, ini perlu diregenerasi Ini mulsanya kan tadi Tuh, di bawahnya sudah terurai sempurna ini Bahkan tidak ada lagi daun-daun kering ya Karena saya biasanya memberikan daun-daun kering dulu Sebelum media tanamnya ya Ini daun-daun kering dulu Dan sekarang saya sudah mempersiapkan Satu kantong Ini polybag penuh Berisi daun-daun kering Oke, kita lakukan sekarang Nah, seperti ini Pot kosong Yang sudah dipastikan ada lobang-lobang tanamnya Di sekitarnya Di bawahnya juga ada Kita masukkan Kira-kira Tingginya ya Sepertiga pot lah ya Sepertiga pot ini Oh, ada plastik Kita buang dulu Sepertinya Agak kurang Kita tambahin lagi sedikit Tapi Di sini kebetulan ada Ini Nah, ini Apa Tanah-tanah di depan sih Ini sudah campur Ada semennya sedikit nih Kalau ada batu ya Kita buang ya Soalnya saya Ngelihat ini kok Kayaknya sayang Tapi ternyata banyak batunya Ini batunya kita buang-buang dulu Ini media tanam yang depan rumah nih Sebagian tanah yang sudah agak keras Sebagiannya batu Dan kayu Yang batu sama semen Kita buangin dulu ya Tanah-tanah bekas ini nih Urukan bangunan sedikit Ini kalau ada batunya Kita buang ya Sebenarnya ada tanahnya Ada batunya kecil-kecil Kita pecah-pecahin dulu Tanahnya sendiri juga udah keras ya Tuh mungkin tanahnya ini Udah gak subur Udah kilahan nutrisi ya Inilah tanah kalau kilahan nutrisi Compact ya Nah, kita lihat Semoga Dengan adanya materi organik tadi Dapat melembutkan Si tanah ini ya Melembutkan hatinya Dapat melembutkan hatinya Oke, baru kita masukkan media tanam Yang tadi Beda sekali ya Ini warnanya hitam Legam Karena sudah campur Sama kacing Dan juga Rumput-rumput kering Sebelumnya di Taruh Sudah berubah semua Menjadi kompos Nah, lalu Sebelum dipenuhi Nah, kita Pindahkan dulu Mint kita Caranya dipijit-pijit ringan Oh, ini sepertinya Tanahnya keras ya Tuh Tanahnya keras Oh, keras sekali Nah, ini akarnya Lumayan bagus Karena tidak ada root bone Root bone itu Yang akar melingkar-lingkar Itu dia Sesak itu artinya Pernapasan akarnya kurang baik Tapi ini Enggak ya Enggak melingkar-lingkar Bagus Akarnya cukup baik Kita masukkan Ya, seperti ini Kita tambahkan lagi Ini dia tanam Yang kayak akan Zat organik ini ya Warnanya hitam Oke, enaknya pakai planter bag Kita bisa gedruk-gedrukin Biar permukaannya agak turun Nah, kalau turun Kita tambahkan lagi Dirasa kurang Ditambahkan lagi Kita kembalikan lagi Cacing tadi ya Nah Oke, seperti ini Oke, seperti ini Cukup ya Dengan metode ini Kita bisa hemat Ini Ya, media tanam ini Tuh, sisanya bisa kita masukin Ke satu pot yang baru lagi Kita bisa nyemai-nyemai lagi Dengan tanah yang tersisa ini Maklum ya Di kota Tanah itu terasa Apa? Mahal kelihatannya ya Karena kita harus beli Dengan dibasahi Materi-materi organik tadi Dan tanah-tanah keras tadi Akan basah Maka akan mengundang bakteri Jamur Ya Semuanya akan nantinya Dan terutama cacing tadi Semuanya nanti akan mengurai Zat organik tadi Ya Wah, cukup banyak nih airnya Semoga subur ya Mint Adalah tanaman yang kecinta air kok Jadi tenang aja Oke Kita lihat ke depannya ya Subur Oh ya Saya hampir lupa Saya mau meletakkan mulsa Agak tipis aja deh ya Daun-daun kering Yang ukurannya agak lebih kecil ya Saya ambilkan dulu Oke Sekarang kita aplikasikan Mulsa organik Setebal mungkin Tadi maaf saya bilang Tipis Tapi yang jelas Kita kasih Mulsa organik Setebal mungkin Nanti min ini akan menyebar ya Nanti akan buat cabang-cabang berikutnya Saya yakin nanti akan menembus ini ya Sebelumnya tadi saya bilang tipis-tipis aja Karena saya takut gak bisa nembus Tapi mengingat Kejadian seperti ini Nah Si kucai Kucai ini juga pakai lapisan yang cukup tebal Lapisan mulsa organik Berupa daun-daun kering Dari pucuk kuning ya Daunnya kecil-kecil Ternyata dia juga menyebar tuh Cabangnya banyak jadinya ya Oke Dengan pelajaran ini Maka saya yakin nanti Tetap akan menyebar gitu ya Akan tumbuh tunas-tunas baru Menembus Si mulsa ini Teman-teman lihat ya Ini ada putih-putih gitu Nah ini Ini gak begitu lama sih ini Kayaknya Tiga minggu Atau dua minggu Dua minggu yang lalu deh Saya mulung ini dan udah kering Dikarung ya Daun belimbing ya Nah ini Jadi baru dimakan jamur dia Nah dia akan mengalami proses Dekomposisi Di pot ini Sekaligus mengundang Lebih Banyak cacing Nanti cacing yang tadi Akan berkembang biak Di suasana Lembab seperti ini Maka inilah makanan Si cacing itu nantinya Ya Oke seperti inilah ya Cara saya berkebun Dengan memanfaatkan Sampah-sampah Daun kering Di sekitarmu Oke teman-teman semua Semoga videonya dapat Menginspirasi kalian semua Untuk berkebun organik Secara alami Alhamdulillah hari ini Bisa panen Banyak cabai Oh cabut Kecabut Ini keadaan Bipit ginseng jawa kita Hari ini 10 Mei 2019 Berhubung ada teman Yang mau Membeli Bibit ginseng jawa Dari saya Saya mau Memperbanyaknya Sekarang Jadi Saya mau ambil Nah ini Sebenarnya Dipotek seperti ini Saja Nih misalnya Ambil yang paling gede Gitu ya Batangnya Oh ini batangnya Agak kurus Nah ini Nah misalnya Seperti ini saja Kita tancap Dia akan tumbuh ya Gampang sekali Ginseng jawa itu ya Ya kita tancap Disiram ya Awal-awal Penancapan harus disiram Nah tapi saya mau Nah bagian akarnya Sampai akarnya Lumayan untuk pruning akar Biar gak Sesak disini ya Dia kalau udah lama Kan dia sesek-sesekan Gitu Jadi Akarnya makin Sumpek Nah itu nanti Malah-lama-lama Jadi gak subur Ini padahal gak pernah Dipupuk-pupukin ya Pernah sih kacing Tapi udah lama banget Ya nah ini Kita mau ambil Akarnya Yaudah segini aja deh Nah ini Kita tancapkan Disini Semoga bisa menjadi Tumbuhan ginseng jawa Yang baru Sebenarnya Untuk awal-awal Harusnya pastikan Ininya bersih dari mulsa ya Potnya Tapi ini banyak mulsanya nih Kita gak tahu Kedepannya apakah ini Bisa selamat dari Serangan Keong Sumpil Karena Keong Sumpil Biasanya hadir pada Tanah yang punya Zat-zat organik Seperti ini ya Karena dia makanin Zat-zat organik Yang ada di permukaan tanah Nah kita lihat Tapi sekilas sih Ngeliat gak ada Keong Sumpilnya ya Yang pot ini nih Udah lama banget nih Tempat manem lenca Udah lama kita Tebang lenca Nah ini kita manfaatkan Menjadi ginseng jawa Untuk orderan temen saya Semoga berhasil Ini keadaan Ini keadaan bunga matahari Perhari ini Tuh ya Kelihatan gundul dia Kelopaknya sudah gugur semua Kita lihat ya Prosesnya menjadi biji Hari ini tanggal 11 Bulan Mei 2019 Ini jagungnya tuh Sudah Sudah muncul Oke ini teman-teman Kunyitnya ya Sekarang udah umurnya 5 bulan Ya udah banyak kan Daun-daunnya Dan ini ada yang menarik nih Teman-teman Tuh Ternyata Kunyit punya bunga Tuh Lihat ya Bunganya Warna putih Cantik ya teman-teman Ini katanya bisa dimakan Di ongseng Pokoknya bisa dikonsumsi Ini Ya bagi teman-teman yang mau konsumsi Silahkan Saya belum pernah Korek-korek di bawah sini ya Ini saya kasih mulsa Daun bambu Sangat tebal Ya Untuk makanan cacing Yang ada di dalam Sini Semoga semakin subur Dan tiap ada daun kering Saya biasa ambilin Gak diambilin juga gak apa-apa sih Takut ke bawah aja nih Ke rumahnya tetangga Ya Diginin aja Ini agak keras Dicabutnya Ternyata harus pakai gunting Oke itu bunga kunyitnya ya Alhamdulillah Ini cabai kita ya Yang di planter bag 15 liter Oh Alhamdulillah Tuh Cabainya masih banyak ya Ya Alhamdulillah Dan ini bukti Kalau pakai planter bag Ini Lebih lama Hidupnya Dibandingkan ini Poli bag Yang poli bag Walaupun masih Menumbuhkan hasil Ini cabai-cabai mudanya Tetapi lebih banyak Yang tadi ya Yang di planter bag Ini besok mateng Sempurna Ini masih ada hijau-hijau Nya dikit lagi Nah hari ini Saya merencana Mau memangkas Habis Si bunga telang ini Yang memang sengaja Sudah tidak pernah saya siram Hanya mengandalkan Hujan Jadinya Kadang kalau panas ya Terik Gak disiram ya Jadinya gak berbunga-bunga Dan ininya udah mulai Mati ya Tuh Kering-kering gitu Daunnya Berjatuhan lama-lama Ini dikarenakan Kan masih pakai Tempat bekas ya Ini udah Ancur-ancuran tuh Lihat ya Ini yang biasa dulu Kita buang sampah organik Itu loh teman-teman Kalau nyimak ya Ini jadi pohonnya Udah gak Gak punya tanah Tanahnya keluar semua Beserta cascingnya Ini dia nih Tuh Bulir-bulir mesis Ini cascing semua Ini bagus sekali ya Nanti saya pindahin ke pot Ini pakai polybag Yang udah jadul Ini apalagi pakai Apa bekas Bekas ini ya Bekas cake Walaupun tumbuh subur ya Si bunga telangnya Tapi saya mau Menggantinya dengan Pot-pot yang lebih Layak ya Kita buang dulu semua Ininya kita guntingin Semua habis ini Nanti Sampai jumpa Nah untuk ini Bijinya kita selamatkan Karena nantinya kita akan Menanamnya kembali Di pot yang lebih layak aja ya Jadi ini tetap Rambatannya memang Untuk bunga telang Ini bisa kita bagikan Kepada sahabat kita Kalau mau Menanam bunga telang ya Di dalamnya ini ada bijinya Hitam-hitam Nah seperti ini ya Bijinya Dibuka kayak kuaci aja Sampai jumpa di video selanjutnya Oke mungkin agak sedikit bersih Walaupun belum semuanya Karena mataharinya udah mulai kuat Kita kurangi kegiatannya lagi puasa Nah ini yang udah Diambil kita taruh di bawah aja Sampai daunnya kering Nanti daunnya juga bisa jadi Mulsa Ya seperti ini mulsa Untuk pot-pot Oke kita masukin dulu ke ember Kita sudah hidul pekerjaannya Nah ini besok kita selesaikan aja ya Ini yang agak susah nih Yang sudah mengeras kayunya Terus dia Melingkar-lingkari Si ini kawatnya Itu yang agak susah Ngelepasinnya ya Tuh Kayak ngelepasin benang jahit Oke ini 13 Mei 2019 Ini jagungnya Mau kita pindahin ya Mumpung masih pagi Disini kayaknya cuman Dua aja nih Saya biarkan dua Sisanya mau dipindah Ke pot yang ini Oke kalau teman-teman mau lihat Di tanah yang banyak mulsanya ini Ada apa Ini bahkan ada Kayu bekas pelepah Pohon kurma Kita lihat tuh Banyak sekali kutub-kutub Kumbang-kumbang ya Kumbang warna hitam Ini juga cacing tanah Banyak sekali Nih coba ya kita buka nih Tuh Ya Ada yang berjalan-jalan Kumbang-kumbang kecil Warna hitam Dan juga ada telur semut Dan juga cacing nih Ada cacing juga ya tadi Ini semua kan telur-telur Apa Ini kan yang bulir-bulir Seperti mesis ini kan kacing ini Subur sebenarnya Cuman dia banyak kumbangnya Seperti ini ya Tuh Kumbang-kumbang hitam Tuh ya Oke Kita bersihkan dulu Nah ini ya Tanahnya tuh padahal penuh dengan cacing nih Bulir-bulir seperti ini nih Bukan tekstur tanah ini Tapi tekstur cacing Saya memindahkan bibit jagungnya yang satu lagi Disini Karena kurang pot Jadi pakai potnya si Butternut pumpkin ini Ini udah gak gede-gede lagi Tinggal nunggu mateng Nah Kita pindahkan jagungnya disini Dengan Meminggirkan dulu tadi mulsanya Kita cari permukaan tanahnya Terus kita masukin Ini kebetulan saya punya Hmm Play-doh Bukan play-doh ya Ini cacing Dari Dari itu ya Tadi Dari tempat saya melihara cacing Eh Tempat melihara cacing Nah ini cacingnya tuh Dia kayak play-doh ya Cakep ya Inilah cacing Mahan Nih Kayak play-doh ini untuk ngelindungin akarnya aja sih Karena kurang tanah ini Bismillah Semoga subur Oke biar lembab aja sih Ya Oke Kita tidak turunkan dulu deh Mulsanya di sekelilingnya aja ya Oke Semoga subur Bismillah Oke selesai penanaman jagung Kali ini kita lihat Progresnya ke depan